Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, teman-teman, ini adalah agenda rutin bagi teman-teman mahasiswa setiap semesternya adalah selalu ada yang namanya kegiatan pengarahan akademik. Nah, pada pengarahan akademik siang hari ini ada dua agenda. Yang pertama akan ada sosialisasi mengenai perkuliahan e-learning dari Bapak Oli Meriawan. Dan juga yang kedua ada kegiatan mengenai pengarahan kebijakan akademik dari Bapak Dian Andekurnia, selaku Wakil Ketua Akademik, Wakil Ketua Satu Bidang Akademik, Senegi Michirebon. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja. Agen yang pertama yaitu... Halo, Pak Odi. Halo, Bu Gita. Ya, gimana Bu Gita? Ya, Pak. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, waktu dan tempat dipersilakan ya, Pak. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Bu Gita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama Pak Du pada siang hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa bertatap maya dalam rangka persiapan KPM atau pengarahan KPM yang Alhamdulillah kita rutin melakukan kepada teman-teman semua apa ada persiapan apa saja yang teman-teman siapkan. Yang kami hormati, Pak Adian Adikurnya, selalu ketua satu bidang artemik yang telah hadir dengan tangan kita. Bagaimana kebijakan nanti di angkatan 2021 yang bertempatan dengan pembelajaran tata buka secara terbatas di SDM Cerbon. Yang kami hormati, Bu Gita, Rabi Lestari, dan Pak Arief, Pak Prodi, TEI, dan Pak Arief, Pak Prodi, SD, dan Manajemen Informatika. Dan yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa dari seluruh program studi yang saya banggakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sesuai tadi arahan dari Bu Gita bahwa nanti saya akan menjelaskan sistem pembelajaran akademik atau simulasi. Nah, kalau misalkan kita bicara simulasi, Alhamdulillah salah satu langkah yang terbaik adalah teman-teman bisa masuk Zoom. Nah, itu adalah salah satu aplikasi kami, aplikasi kita yang digunakan dalam pembelajaran secara tetap, secara terkonferensi. Kalau bicara kita secara online, teman-teman mungkin satu tahun sudah mengalami ketika di SMA, SMK. Karena kalau lihat kita pandemi ini, pandemi sudah berjalan hampir kedua tahun. Artinya umurnya sudah satu setengah tahunan lebih. Nah, itu juga yang kita prihatin. Artinya kami, mahasiswa kita, belum menjalannya tetap. Karena artinya teman-teman juga waktu SMA atau SMK mengalami posisi seperti ini. Nah, artinya secara garis besar kami memahami bahwa seluruh mahasiswa baru ini sudah mengenal Zoom. Mungkin kalau misalkan di sekolahnya menggunakan Zoom. Atau juga teman-teman bisa menggunakan Google Meet. Misalkan di sekolahnya pakai aplikasi Google Meet. Google Meeting dari Google. Nah, kami di SMK Mitchell Bond hanya menggunakan satu aplikasi yaitu tentang Zoom. Tentang Zoom. Jadi tidak menggunakan aplikasi lain. Tetapi ada beberapa. nanti ketika mata kuliah atau telekonfer. Tapi untuk menggunakan Google Meet. Nanti kita informasikan bila mana ada hal yang urgent. Secara garis besar kami sudah memahami teman-teman ketika sudah masuk di acara OSPE kemarin. Artinya, untuk Zoom ini 100% tidak kendala. Cuman yang satu kendala yaitu adalah bagaimana internetnya bisa stabil dari awal sampai akhir. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan di teman-teman di rumah. Oke, mayoritas kita kan, ya saya juga sebebani dari desa. Kalangan desa, teman-teman mungkin ada yang sebagian dari kota, teman-teman sebagian dari desa. Nah, itu juga harus diperhatikan nih teman-teman semua. Jadi internet di rumah teman-teman, itu harus diperhatikan. Karena ini masih ada yang setengah tetap unka, ada 30% tetap unka, 30% tetap unka, 30% telkonfer, 30% jualannya. Nah, artinya kalau penggunaan Zoom, saya rasa tidak ada masalah. Cuman yang permasalahannya adalah bagaimana internetnya bisa stabil. Nah, bagaimana kalau misalkan internetnya tidak stabil, Pak? Nah, boleh teman-teman cari provider yang stabil. Misalkan, saya tidak mengajurkan harus menggunakan, teman-teman harus menggunakan, kota, komsor, semua, Pak. Jadi, silakan sesuaikan provider di lingkungan teman-teman semua. Artinya, ada plus-minus setiap providernya juga. Nah, saya sebut saja, misalkan saya tinggal di Cerbon ketika pulang ke desa, apa namanya, Indosat tidak memiliki sinyal yang baik, tetapi desa lain, Indosat sangat baik. Nah, itu juga tergantung pada kondisi sinyal, kondisi internet yang ada di teman-teman. Jadi, silakan disesuaikan providernya dengan baik. Lalu, Pak, bagaimana sistem pergolahan di Cerbon? Nah, sebenarnya saya sudah jelaskan ketika di aspek kemarin, bahwa kami akan menyelenggarakan kegiatan tetap muka atau pembelajaran terbatas itu dengan tiga kategori. Tiga kategori. Pertama adalah 30% dari angkatan teman-teman itu akan menjalankan tetap muka di kampus. Jadi, 30% dari angkatan teman-teman akan dibelajar di kampus. Nah, 30% lagi, teman-teman akan stand by di Zoom. Nah, seperti ini. Dan 30% lagi, teman-teman akan stand by di learning. Jadi, teman-teman, 30% nanti kita akan tetap muka, itu juga harus melalui persyaratan yang tadi yang waktu aspek saya jelaskan. Pertama, teman-teman mendapatkan izin dari orang tua. Nah, ayo bagi teman-teman yang belum mendapatkan, belum mengirim surat atau belum mengupload, silahkan mengupload. Nah, surat izin orang tua itu penting bahwa teman-teman sudah mendapatkan izin untuk belajar secara tetap muka di SDNC. Yang kedua, sudah divaksin. Nah, yang ketiga, kesehatannya dalam sehat jasmaninya harus juga tidak mengalami bapil. Apa sih bapil? Itu batuk, pilek, dan segala macam. Artinya, teman-teman semua, ketika tetap muka juga harus dalam kondisi sehat. Fit. Nah, kalau misalnya lagi batuk, mohon izin kepada prodi atau misalkan dosen, mungkin tidak bisa tetap muka karena sedang batuk pilek. Nah, itu saya anjurkan kepada teman-teman yang akan melakukan tetap muka. Di sini, ketika teman-teman tetap muka juga dianjurkan untuk melakukan progres juga secara ketat, tidak sembarang membuka masker. Karena saya buka masker, saya dan Bu Gita beda ruangan, jadi tidak. Saya ruang sendiri, dia ruangnya sendiri, Bu Gita ruangan sendiri, jadi bisa buka masker. Nah, ketika di, apa namanya, tetap muka, ya teman-teman juga menjaga fokus. Artinya, minimal itu adalah teman-teman menggunakan satu masker. Atau denjuran dari pemerintah itu menggunakan dua masker atau double masker. Dengan harapan tidak ada kejadian klas terbaru di pendidikan. Saya semoga saja segera pulih pandemi ini sehingga berakhir. Oke, itu tentang siapkan di tetap muka. Nah, terus kemudian kemarin itu ada, saya kurang berikut untuk mengajari teman-teman tentang e-learning. Nah, e-learning itu kita menggunakan yaitu smart learning. Jadi teman-teman ketika sudah mendapatkan akun atau misalkan email, biasanya user dan passwordnya itu email sama email. Usernya email, emailnya misalkan 4, 1, 2, scan-sketchen. Nah, usernya masih default. Masih default, jadi teman-teman nanti ketika sudah mendapatkan user dan passwordnya dari tim e-learning, nanti segera diperbarui, yaitu diganti dengan password teman-teman yang divasi. Nah, saya share smart learningnya. Saya buka dulu. Sudah kelihatan belum, Bu, kita? Sudah, Pak. Ya? Nah, smart learningnya smartstriplearning.itme.ac.id artinya teman-teman bisa masuk di halaman smart learning. Nanti kalau sudah punya akun, nanti di-share oleh tim e-learning untuk mendapatkan akun smart learning. Nah, posisi ini sudah di homepage, jadi saya sudah masuk menggunakan user sebagai mahasiswa. Nah, di sini ada halamannya, halaman learningnya. Di sini ada homepage, namanya yang di-close. Oke, lanjut. Oke, jadi terus kemudian di sini ada my course. Nah, nanti saya klik. My course ini, ini adalah kumpulan dari beberapa mata kuliah yang diajarkan pada semester 1. Artinya nanti teman-teman akan ada mata kuliah Pancasila, ada mata kuliah algoritma pemogaman, ada mata kuliah pendidikan agama, ada mata kuliah pengenalan budaya cerbon sebanyak. Di sini mata kuliahnya sebanyak teman-teman ampuh pada semester 1. Nah, ada yang 8, ada yang 7. Mungkin dari prodi TI 8 ya, bu Gita. 8 mata kuliah ya. Lalu bu Gita, 8 mata kuliah ya. Jadi nanti teman-teman, di sini ada 8 mata kuliah yang akan muncul. Ini saya sampel aja, saya ulangi, ini saya sampel untuk contoh penggunaan e-learning. Nah, di sini ada mata kuliah apa namanya, Pancasila. Nah, di sini Pancasila. Kita klik. Nah, akan muncul di kelas pendidikan Pancasila. Di sini ada fitur-fitur lagi. Di sini itu tidak hanya fitur pembelajaran. Di sini ada kursus deskripsi. Kursus di sini kita klik-klik. Nah, kursus deskripsi ini adalah deskripsi dari setiap mata kuliah. Artinya, mata kuliah Pancasila ini secara umum dia akan mempelajari apa. Nah, di sini ada deskripsinya. Nah, terus kemudian mata kuliah ini memiliki tujuannya bagaimana. Nah, di sini juga dijelaskan oleh pesan pengampu. Nanti mahasiswa itu akan memahami apa, mengetahui apa, bisa apa. Nah, itu juga tujuan dari mata kuliah. Nah, terus kemudian konten pembelajaran. Jadi nanti teman-teman itu akan belajar apa saja sih. Nah, kita bisa lihat di deskripsi tadi, fitur deskripsi. Nah, terus kemudian fitur konten pembelajaran. Nah, ini ada pertemuan atau modul satu tentang konsep urgensi pendidikan Pancasila, dan tujuan pendidikan Pancasila, dan kontrak perkuliahan di pertemuan pertama atau modul satu. Pertemuan kedua, minggu kedua, nah, itu sumber historis, sosiologi, politik, pendidikan Pancasila. Terus konsep, sampai dengan UTS juga ada minggu ke-8, itu apa namanya, ujian tanggal semester. Dan terakhir itu ada ujian akhir. Nah, di sini teman-teman akan belajar tentang ini di Pancasila. Nah, terus kemudian metode pembelajarannya, bagaimana sih kalau misalkan teman-teman melakukan e-learning. Pembelajarannya menerahkan metode blended learning, terus kemudian video tutorial, ada bahan pembelajarannya berupa PPT, DOC, PDF, terus kemudian ada referensi sumbernya, sumber digital dari mana, sumber buku dari mana, terus ada video pengayaan pembelajaran, terus kemudian ada diskusi dan tanya-jawab, nanti ada form untuk diskusi. Ada latihan mandiri, jadi setiap teman itu ada latihan, ada tes normatif dan supaya kekuasaan. Nah, terus kemudian disini ada referensi pendukung, jadi pembelajaran Pancasila ini didukung, ada lima sumber, terus kemudian dosen pengampunya disini ada Bu Nisha dan Pak Saipul. Mungkin sebagian teman-teman yang melakukan fast track sudah belajar lebih dahulu tentang Pancasila. Nah, ini RPS-nya sudah di-upload oleh beliau, ada dokumennya bisa teman-teman belajari sebagai dokumen archive. Nah, ini tentang fitur di apa namanya deskripsi. Terus kita kembali lagi ke di kelas Pancasila. Nah, terus kemudian teman-teman klik disini ada forum. Tadi kan tanya-jawab disini ada klik forum. Tanya-jawab ada forum. Ini belum di- klik oleh ini-nya nanti di forum itu adalah tanya-jawab seakan teman-teman ada yang ingin didiskusikan dengan dosen atau dengan mahasiswa lain jadi bisa di apa namanya di forum tersebut. Lalu kemudian di forum selanjutnya ada learning path. Learning path disini disini teman-teman ketika mengakses mata pelajaran pertama pertemuan pertama klik learning path. Nah, disini ini contoh yang sudah dibuka semua. Jadi ada 15 pertemuan artinya nanti ketika nanti pelajaran itu akan dibuka perpertemuan. Jadi teman-teman kalau misalkan sekarang dalam minggu pertama jangan sampai teman-teman buka di minggu kelima. Nanti akan tidak menyambung. Jadi belajar per step dulu misalnya kalau misalkan teman-teman itu kalau anak bayi itu kan gak mungkin ujuk-ujuk mereka harus berjalan. Nah, ada prosesnya apa? Tengkurup dulu terus kemudian berjalan berangkat baru berdiri baru berjalan. Nah, teman-teman juga sama ketika pembelajaran itu ada 16 pertemuan. Jangan nanti ketika dibuka semua oleh dosen saya ngambil ngacak pertemuan 5 habis pertemuan 5 pertemuan 7 7 8 16 sudah selesai. Dilewat semua juga bukan gitu. Tapi per step nanti kalian kebingungan kalau misalkan loncat-loncat karena pertemuan satu dan pertemuan selanjutnya terintegrasi. Jadinya saling mengambung. Jadi ketika pembelajaran dibuka semua jalan 7 ah saya hari ini mengakses semua kerjain semua nanti bingung sendiri hasil outputnya bagaimana nah itu dibuat per step 1 pertemuan kedua pertemuan ketiga sampai 16 seperti itu nah kita coba masuk pertemuan satu pertemuan satu konsep urgensi pendidikan Pancasila nanti rekaman video apa teman kali ini saya record di youtube nanti saya share buat teman-teman bagaimana belajar di rumah sebelum memulai nyoba fitur bisa lagi diterulang artinya teman-teman sekarang sudah posisi sebagai mahasiswa artinya pola pikir teman-teman itu dirubah pola pikir teman-teman itu tidak dengan waktu SMK SMA atau sederajat jadi kalau misalkan ada dosen yang menjelaskan simak dulu pahami dulu ketika tidak bisa tidak paham baru menanyakan tapi kalau misalkan tidak nanya salah juga kalau tidak paham jadi ketika ada videonya ada materinya teman-teman pelajari dulu pahami kalau misalkan tidak paham baru nanya jangan kebalikannya belum buka video belum buka pelajarannya tahu-tahu sudah nanya duluan padahal di materi sudah ada itu juga bisa teman-teman kondisikan artinya sama seperti ini edukasi kepada teman-teman bahwa ketika pelajaran zoom dimulai teman-teman semuanya semua mute semuanya tanpa disuruh tanpa disuruh dosen tanpa disuruh oleh admin tanpa disuruh oleh yang lain ketika zoom dimulai semuanya mute nah ketika dosen sudah atau materi sudah menyampaikan ini dan membuka sesi saya yang jawab silahkan teman-teman tanyakan oh iya pak saya belum paham ini bagaimana nah itu adalah tiktok diskusi nah itu juga tidak tidak ada materinya tetapi secara pembelajaran ini adalah edukasi edukasi kepada teman-teman bagaimana mengungkapkan argumennya nah ini tidak diajarkan di dalam mata kuliah tetapi secara learning pembelajaran teman-teman bisa memahaminya nah ini akan bermanfaat ketika teman-teman nanti lulus dari IP bekerja di suatu perusahaan nah itu juga akan bisa bisa berjalan di sitian tersebut nah oke kita kembali lagi ke tes pertemuan satu nah disini pembelajaran lalu pertama nah disini ada beberapa fitur yang teman-teman harus mencapai dengan kondisi 100% nah ini kalau misalkan baru bukan nanti ini adalah 94 jadi belum 100 nah hal yang pertama teman-teman lakukan adalah mulai dari pertama klik pertama itu apa sih pertama 1, 2, 3 jangan disini juga jangan mengacak saya sempurna tujuan dulu habis tujuan pengantar topik nanti gak nyambung jadi kita sudah mendesain sudah membahas struktur yang agar dimudahkan oleh mahasiswa jadi perset saya pun membukanya sampai dengan kondisi nanti ini akan meningkat menjadi 100% kalau teman-teman baru buka ini 0 nah kalau misalkan disini sudah di atas 90 artinya teman-teman bisa dikategorikan sebagai sudah akses atau sudah memilih absen nah disini klik tujuan tujuan capaian pembelajaran nah di dalam pembelajaran ini di materi pertama ini teman-teman bisa apa sih nantinya nah disini menerapkan pemikiran logis kritis atau implementasi pengetahuan pendidikan Pancasila dapat menjelaskan kedudukan Pancasila artinya kan pemikiran logis dan kritis itu juga tujuan dari pertama-tama terus kemudian yang kedua nih udah kedua nah kita cek ada apa di kedua nah konten pertama-tama nanti teman-teman akan belajar di topik pertama itu adalah Pak dosen atau Bidosennya itu adalah tentang kontrak kuliah dan pendidikan Pancasila nanti akan membahas tentang hatinya topik kedua itu menanyakan alasan yang diperlukan pendidikan Pancasila itu topik yang akan dibahas pada pertumbuhan kali ini nah makanya tujuannya kenapa teman-teman supaya step 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 1 2 itu adalah untuk mengikuti alurnya dan bisa dipahami nah ini video zoomnya conference-nya ini bisa biasa di klik karena misalkan teman-teman menggunakan apa namanya e-learning bisa di klik aja terus kemudian selanjutnya adalah pengantar topik 1 tadi ada 2 topik nah sekarang topik pertama nah teman-teman selamat baca selamat datang di matematik pendidikan Pancasila nah ini adalah motivasi dari dosen yang tertulis di dalam e-learning nah silahkan baca dulu apa yang didapatkan dari apa namanya pengantar topik ini ini maunya apa sih nanti disampaikan di dalam pengantar kemudian baca pelan agar supaya bisa membahang terus kemudian bahan hajar nah bahan hajar topik klik step by step terus kita tunggu kita buka nanti mata kuliah ini ini apa di bahan hajar topik itu nanti ada file pdf ini belum dibuka dari dosennya nanti kalau misalkan day jamnya nanti dibuka jadi nanti teman-teman tinggal download aja atau tinggal membaca disini nanti disini sudah terlihat itu beberapa file pdf untuk teman-teman baca di pertemuan pertama ini ini materinya ada disini terus kemudian selanjutnya referensi pendukung pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa di dalam mata kuliah ini ada beberapa referensi mengambil dari buku-buku atau jurnal yang terkait nanti teman-teman seperti ini ini referensinya dari artikel jurnal nanti yang tadi bahan hajar topik itu seperti ini formatnya nanti kalau misalkan mau di download bisa download disini ada tombol nanti klik bisa di download ini referensi pendukung pembelajaran jadi disini ada beberapa artikel jurnal yang tidak disiapkan oleh Bu Nisa sama Pak Saipo terus kemudian disini ada lagi tentang kepanjik silaan Direkturat Tindak Pembelajaran ada dua tentang pendudukan Pancisila ini referensi referensi pendukung nah terus kemudian selanjutnya adalah video pembelajaran topik pertama simak dulu teman-teman ini adalah penjelasan dari dosen tentang materi yang akan diambil sekarang kita klik disini bisa disimak pendidikan Pancisila bu Gita suara suara pahitul kedengaran gak dari video play ini lalu bu Gita kedengaran gak enggak coba di play lagi kedengaran gak enggak oke baik itu adalah nah di dalam video ini ada pembelajaran apa langsung yang dibuat oleh dosen terkaitan dengan materi pendidikan Pancisila nah teman-teman tinggal disimak pelan-pelan nanti jika ada pertanyaan gunakan forum diskusi pada pertanyaan 1 di bawah nah disitu nanti akan dibalas oleh dosen nah ini video pembelajaran yang dibuat oleh dosen lalu kemudian ada video pengayaan video pengayaan adalah video pendukung dalam materi kali ini nah kalau tadi kan video pembelajaran pendukung itu ada pembelajaran pendukung itu ada di reaksesi pembelajarannya nah bagaimana kalau misalkan sudut sudut pandang dari apa namanya dari para ahli dalam bentuk video oke lanjut lagi nah video pengayaan ini ini adalah video-video yang dikumpulkan oleh dosen berkaitan dengan kepancasilaan nah pancasila diambil dari sudut pandang para ahli ini ada video rekamannya bisa disimak dengan baik ini tujuannya apa untuk mendukung pembelajaran di pertanyaan pertama itu berhasil jadi tentang tadi mengapa sih kita mengambil pancasila nah ini didukung oleh para ahli video ini mendukung kebetulan nah terus kemudian topik kedua ketika sudah selesai topik pertama itu ada yang tidak paham silahkan teman-teman di fitur paling bawah itu ada namanya diskusi pertemuan satu nah ini silahkan ditanyakan jika hal ada jika ada beberapa hal yang teman-teman tidak bisa memahami tentang materi yang diajarkan yaitu ada verumnya terus yang kedua itu adalah topik kedua yaitu tentang alasan diperlukan pendidikan pancasila kita klik dulu apa sih pengantarnya supaya teman-teman bisa dipahami dengan baik nah disini silahkan teman-teman dibaca ada kata pengantar dari Nisa dan Pak saya itu nah terus kemudian hal yang itu bahan ajar topik kedua ketika sudah dibaca next ke bahan ajar topik kedua nah bahan ajar yang sudah ada ini ini seperti ini terus kemudian kita baca nah ini materi-materi yang ada di iLearning itu teman-teman bisa di download nah disini ada linknya kita klik nah nanti link download tinggal download jadi wajib di download sampai oh ya sudah dibaca di learning Pak tetapi tidak di download nanti teman-teman tidak punya materi pelajaran materi mata kuliah jadi di download untuk disimpan di handphone atau disimpan di laptop atau di komputer supaya bisa dibaca lagi kembali nah seperti itu nah tentang materinya itu kan sudah ada semua nah mengapa sih pendidikan Pancasila itu penting yaitu materinya lalu referensinya referensi pembelajaran referensi referensinya klik kita tolong-tlong referensi oke kita tunggu nah referensi pembelajarannya ini pendukung tadi Direktur Jenderal Pembelajaran tentang Pancasila masih ada keterkaitan kenapa mata kuliah pendidikan Pancasila itu wajib jadi bisa dikoraikan ini beberapa pedoman atau aturan dari DGP Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemajistwaan selanjutnya video pembelajaran topik kedua nah ini tadi materinya sudah download kemudian teman-teman simak nih apa sih yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila pembelajarannya sudah disampaikan oleh dosen ini kita klik lagi nah disini ada tinggal diklik alasan diperlukan berikan Pancasila yang disampaikan oleh Pak Saipul nah disini juga ada suaranya kalau mungkin teman-teman kalau belum ada suaranya nanti ada suaranya penjelasan mengapa perlu alasan diperlukan penelitikan Pancasila lalu kemudian video pengayaan pendukung nih tadi yang saya bilang pengayaan video Pancasila dari dari unsur beberapa para ahli nah ini alasan dibalik organisasi pendidikan Pancasila dari sudut pandang para ahli jadi teman-teman tinggal klik nanti saya dengarkan simak jadi teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang jelas kenapa harus menulis Pancasila kenapa juga apa namanya Pancasila itu dilambangkan dengan burung Garuda kan ada silahnya burung Garuda kepakan sayapnya bermakna apa dan bermakna apa itu kan bermakna bagi negara nah itu juga nanti bisa dibahas di pendidikan Pancasila nah tapi kemudian tadi bila mana teman-teman dari topik satu dan topik kedua itu adalah ada beberapa hal yang ingin ditanyakan maka silahkan klik diskusi disini teman-teman klik diskusi untuk menanyakan ini belum dibuka jadi oh expired dibuka lagi jadi kalau misalnya ada diskusi silahkan tulis nama name terus kemudian pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan nanti digawab oleh Pak Seiko teman-teman bisa lalu kemudian ada tes jadi latihan di tes teman-teman satu oke kita tunggu nah disini start test teman-teman satu tes formatif dikerjakan satu minggu setelah dibuka start test itu latihan latihan latihannya tentang apa latihannya bukan latihan tes PMB ini adalah latihan di topik satu dan di topik dua jadi latihan di akhir di akhir apa namanya di akhir pertemuan nah biasanya dosen itu kalau misalkan di awal pertemuan itu nilainya protes retes untuk mengetahui ke dalam mengetahui materi yang akan diajarkan sama materi yang sudah diajarkan jadi teman-teman akan ditest di awal mengulang lagi jangan sampai minggu kemarin sudah dijelaskan Pancasila adalah eh ternyata minggu depannya lupa nah jangan sampai seperti itu nah sukur-sukur bisa mengimplementasikan Pancasila secara mendalam nah ini sifatnya adalah multiple choice jadi teman-teman gak usah menyiapkan ini jadi multiple choice disini ada pertanyaan pertama Branson menurut Branson pada tahun 98 menyatakan bahwa urgensi pendidikan Pancasila sebagai bentuk ini dijawab atau nah ini kan materi yang ada di apa namanya topik 1 dan topik 2 misalkan saya tulis disini terus save and continue save and continue kalau sudah ini di save itu akan muncul seperti ini logo save kalau zaman saya itu ini adalah diskette seperti diskette adalah tombol save artinya tombol save ini disini artinya kalau logo ini keluar jawaban teman-teman ini sudah disimpan dengan baik di e-learning nah terus kemudian kedua implementasi pendidikan Pancasila berdasarkan SK Dirjan Digi tadi kan ada kan pendukungnya bahwa kompetensi harus dicapai mantap-tolak pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mantap-tolak pengembangan pribadian adalah menguasai nah mana nih lalu baca dulu misalkan saya contoh ini SF and continue terus kemudian yang ketiga di bawah ini menunjukkan pentingnya pendidikan blablabla misalkan awalnya menunjukkan pentingnya pendidikan Pancasila tahan mana nih nah ini misalkan terus kemudian mata kuliah pendidikan Pancasila blablabla nah jawabannya apa nih oh sorry ini belum disave save and continue nah ini juga disave continue kalau tidak dipilih ini juga satu lagi ini misalnya misinya asal nah terus kemudian ketika sudah selesai semua pastikan disini sudah ada tersimpan kalau tidak tidak tersimpan berarti tentu tidak memilih nomor tersebut nah kemudian kalau sudah semua dan tes tes kita cek dapatnya berapa hasilnya ini ini adalah pembelajaran di apa namanya ini finish tadi di akhir ada nilainya tadi scorenya berapa tadi saya enggak 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 tadi seluruh akhirnya ada kulitkan berapa teman-teman dapat 80 dapat 60 nanti itu adalah hal yang teman-teman nah itu di pertemuan pertama teman-teman semua sudah diseruahkan dengan baik ini artinya teman-teman telah menyelesaikan minggu pertama secara baik nah itu saya harus kemudian kita balik lagi ke home nah ini tombol baliknya home ya disini nonton balik di halaman awal nah terus kemudian nah ini kan tadi learning path ada minggu 1 sampai 16 terus kemudian disini ada link disini ada test resource dan assessment jadi teman-teman boleh langsung ini dan forum ini yang paling penting itu aja bu di kita dari saya tentang learning jadi kalau lihat di personal agenda agenda dapat Pak kita lihat berapa fitur nah ini agenda misalkan teman-teman ada UPS atau UAS nah ini ada agendanya terus kelihatan progresnya kemudian nah ini ada social networknya ini bisa dilengkapi profil teman-teman dilengkapi dengan baik klik next nah ini akan nah dan mata kuliah lainnya akan muncul disini nanti form apa namanya pendidikan eh sorry pendidikan jadi pendidikan agama terus kemudian algoritma pengukaman sampai dilengkapan sesuai dengan semester yang akan teman-teman ambil jadi tiap prodi beda ya nggak mungkin sama ada yang beda ada yang sama ada yang beda nah seperti itu nah bagaimana Pak jam aksesnya jam aksesnya sesuai jam pembelajaran teman-teman jadi gini teman-teman misalkan konsep kita sederhana mahasiswa 2021 asumsinya adalah ada seribu nah 30% dalam misalkan algoritma permukaman jam 8 hari Senin nah 30% dari jam dari total mahasiswa misalkan saya anggapnya 350 lah 350 teman-teman akan melakukan tatap muka di jam 8 di kampus oke ya jam 8 di kampus tatap muka nah terus kemudian 350 nya lagi teman-teman akan telekonferen jadi sama-sama nyimak tetapi telekonferen ini tapi teman-teman tidak datang di kampus melalui telekonferen zoom seperti ini tetapi jamnya sama jam 8 nah jadi teman-teman yang lain di kelas telekonferen di zoom nah satu lagi 300 kemudiannya teman-teman akan melakukan e-learning seperti ini di jam yang sama jadi jam 8 itu ada kelompok A yang akan tetap muka ada kelompok B yang akan mengakses dari rumah telekonferen melalui zoom 30 300 lagi misalkan itu ada di learning standby di e-learning seperti ini nah lalu bagaimana absennya absennya itu kalau tatap muka itu akan nanti secara manual secara ini apa dokumen nanti tanda tangan dan nanti ada secara online-nya lalu bagaimana yang telekonferen telekonferen itu nanti by history rewire teman-teman mengakses jadi keaktifan teman-teman di jam misalkan misalkan Senin jam 8 sampai 10 ya teman-teman aktivitas di jam 8 jam 10 nah yang e-learning ini hanya diakses oleh teman-teman kelompok C yang e-learning nah yang kelompok B lalu zoom kalau ada tugas boleh mengakses e-learning tetapi di jam tersebut teman-teman tidak mengakses e-learning hanya kelompok yang e-learning nah lalu apakah seminggu itu kita yang harus sama Pak misalkan kelompok A tatap muka seminggu tidak kelompok A itu Senin Selasa akan tatap muka di kelas nah yang tanya Rabu Kamis itu kelompok B yang tatap muka kelompok A kelompok A teleconference atau e-learning diputer kelompok C itu adalah Jumat 1 yang akan tatap muka yang lainnya di suite ada yang teleconference ada yang e-learning seperti itu teman-teman jadi semua merasakan menjadi tim kelas tatap muka jadi kelas e-learning jadi kelas teleconference nah seperti itu konsep yang akan kami lakukan dalam pembelajaran terbatas di SDM Future Bond Alhamdulillah semuanya bisa zoom hari ini dan bisa masih zoom artinya teman-teman tidak ada kendala tentang teleconference artinya kalau saya tatap muka kan teman-teman datang kalau teleconference teman-teman tinggal langsung e-learning teman-teman seperti inilah konsep e-learning kami dipersiapkan untuk angkatan 2021 oke saya himbaw kepada teman-teman sekali lagi yang belum melakukan surat pernyataan orang tua silahkan kirim di upload di e-learning bila mana mengizinkan situ upload bila tidak mengizinkan mohon lapor ke WA admin data untuk kami data itu saja Bu Dita halo Bu Dita terima kasih bila ada hal yang ditanyakan silahkan buka tanya-jawab dari saya sebelum ke Pak Dian oke sedang baik teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Udi Nurdiawan mengenai bagaimana cara teman-teman untuk perpuliaan e-learningnya dan juga tadi sudah dijelaskan seperti apa konsep pembelajaran di semester 1 yang akan teman-teman hadapi nanti kemudian bila ada yang masih ingin ditanyakan seputar apa konsep perpuliaannya teman-teman bisa resen dulu nanti saya persilakan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya nah sebelum kita mulai tanya-jawabnya teman-teman bisa lihat di kolom komentar ada link untuk absen silahkan diisi oke pertanyaan pertama mungkin ini dari Riki Pajri silahkan mas silahkan di anget Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Riki Pajri dari ProDTI Pak saya ingin bertanya soal yang jauh gitu daerahnya Pak yang jauh jauhnya dimana mas ya mungkin enggak sebutin aja bisa di Bandung atau di Jakarta enak kita biasa daerah daerah Panjalu Pak gimana Panjalu Ciamis Pak Ciamis nah itu bilang di Ciamis gitu oke untuk teman-teman yang jauh ini artinya pertama itu yang tadi saya bilang pertama teman-teman boleh enggak diizinkan untuk dari orang tua untuk melakukan pembelajaran itu kan sebagai dasar kami bahwa teman-teman akan belajar secara tatap muka jadi diisi dulu terus kemudian setelah itu teman-teman sudah divaksin atau belum jadi itu juga sebagai dasar kami untuk mengatur kembali apa namanya tatap muka ini jadi dasar-dasar kami untuk mengupload kelompok itu adalah teman-teman sudah vaksin atau belum terus kemudian kondisi sehat terus kemudian dapat izin orang tua itu juga harus dipertimbangkan dari apa namanya dari prodi jadi teman-teman yang dekat misalkan dia lagi batuk pilok ya kita juga enggak mengizinkan mahasiswa tersebut untuk hadir tatap muka tapi yang jauh juga misalkan oh saya sehat terus kemudian dapat izin orang tua sudah divaksin juga dengan teman-teman yang tinggi untuk belajar saya bisa hadir di kampus nah di kampus kan seminggu hanya dua kali jadi teman-teman tatap muka itu seminggu dua kali dan itu juga kita akan mengelompokkan ulang bagi teman-teman yang sudah dilaksanakan di vaksinasi atau ada beberapa juga yang tidak bisa tidak bisa divaksin karena ada beberapa riwayat yang teman-teman mahasiswa tidak bisa dilakukan vaksinasi karena kesehatan kami juga menghargai itu privasi jadi kita tidak bisa membuka kepada teman oh si A ternyata sakit tanah atau enggak itu teman-teman jadi yang dikirimkan kepada kami melalui adil data itu akan kami simpan sebagai data jadi jangan ragu-ragu kita kalau misalkan emang tidak divaksin karena riwayat penyakit ini A, B, dan C mohon konfirmasi ini kami supaya kami memiliki data mengetahui bahwa mahasiswa itu tidak bisa dilakukan tetap muka karena belum divaksin karena kami juga tidak memaksa pada teman-teman oh harus divaksin ini kalau ada punya riwayat ini kalau enggak boleh sama dokternya yaudah itu kan rasional jadi jangan sampai karena ingin tetap muka teman-teman memiliki riwayat ada penyakitnya disuntik dan apa namanya ada kan efeknya efeknya mungkin kalau saya waktu divaksin jadi hari pertama itu nantuk tapi ada juga yang tidak memiliki efek samping tapi sembuh lagi saya juga saya sudah teman-teman saya sedikit cerita saya sudah kena COVID pada bulan Maret akhirnya selesai bisa alhamdulillah bisa sembuh lagi divaksin juga sesuai aturan KFM juga mengikutin aturan karena disuruh dari kementeriannya suruh divaksin ya divaksin sesuai aturan waktunya bisa kembali beraktifitasnya jadi teman-teman tetap jaga kesehatan itu oke terima kasih masih ada beberapa mahasiswa lagi yang sudah resen tapi mungkin kita sambung dulu ke Tadian ya Pak Odi jadi sesi tanya-jawabnya kita lanjut di akhir setelah penjelasan dari Tadian oke mohon teman-teman mahasiswa ditahan dulu pertanyaannya mari kita lanjut dulu ke acara yang kedua ada pengarahan mengenai kebijakan akademik yang akan disampaikan oleh Tadian selamat siang Pak Dian siang mbak suara saya kedengar enggak Pak Dian bagus sudah terdengar bagus ya bagus mana apa waktu dan tempat baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada 350-an yang saat ini hadir Alhamdulillah walaupun di tengah terik matahari ya kalau di Cirebon itu suasananya sangat panas sekali tapi kalau di ruangan ya cukup dingin karena ada AC ya kalau di luar panas sekali yang ingin saya sampaikan yang pertama terima kasih atas waktunya dan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung dan mohon disimak informasi-informasi dari saya khususnya yang mana mungkin saudara-saudara juga khususnya yang ada yang satu hal yang memang sampai saat ini menjadi perjuangan kita semua dalam mengusung bagaimana status usulan beasiswa KIP dan intinya semoga kita juga dalam keadaan sehat walafiat ya tidak kurang sesuatu apa dan tetap semangat ya nah sebelum saya masuk kepada hal pokok saya ingin memantapkan apa yang disampaikan tadi Pak Odi ya setelah ini nanti saya akan menjelaskan kita bincang-bincang tentang kapan itu kita mulai penjadwalan kemudian apa kapan mulai perkuliahan modelnya bagaimana kesiapannya seperti apa kemudian aturan-aturan mainnya seperti apa dan sebagainya nah intinya bahwa teman-teman ini saya izin share ya jadi saat ini nanti kita akan mempersiapkan sebuah pola pembelajaran seperti ini ya jadi judulnya adalah pembelajaran berbasis hybrid di era normal dan sesudahnya jadi ini teknik teknologinya ada ada hybrid ya kalau blending sudah berbeda lagi blending sekarang sudah hybrid nah di era sekarang memang kita akan memulai metode atau pola belajar seperti ini walaupun ini adalah satu hal yang pertama kali kita gunakan karena apa karena kondisi karena memang kebijakan pemerintah juga tetapi sekarang sekarang ini sepertinya mudah-mudahan kasus COVID-19 ini sudah mulai menurun semoga tidak ada lagi gelombang ketiga tidak ada gelombang ketiga jadi kita akan mencoba memberanikan diri seperti ini nah sebetulnya apa sih hybrid ini nah ini coba dijelaskan jadi ini ada ada sebuah pola seperti ini ya nah jadi hybrid learning ini adalah kombinasi dari yang tadinya kita classroom ya kemudian pelaksanaannya juga di kelas kemudian terpisah ya nah sekarang ini salah satu sebuah apa namanya itu pilihan kita dalam kondisi ini adalah hybrid tahun kemarin yang angkatan 2020 atau angkatan sebelumnya itu polanya blended jadi blended itu adalah ada tatap muka kemudian ada apa namanya e-learning ada tatap muka lagi ternyata ya memang kondisinya seperti itu dan saya sendiri mengajar beberapa banyak orang saya tidak tahu mahasiswa saya wajahnya seperti apa nah jadi dengan adanya tatap muka terbatas itu adalah yang pertama silaturahmi yang lebih erat yang keduanya tetap prokesnya itu sangat ketat ya nah gambarnya kira-kira seperti ini kalau saya gambarkan ya jadi gambarnya begini nanti ada gambar lain ya supaya Anda punya gambaran ya apa sih ya yang pertama ini ada satu ada dua dua tiga ada empat jadi kalau kita lihat disini sebetulnya ada yang disebut dengan sinkronos ada asinkronos ya ini sinkronos ada asinkronos kalau sinkronos itu berarti tatap muka nah tatap muka itu baik di offline secara online nah kalau kita kemarin itu sinkronos tapi online ya sinkronos tapi online ya jadi bukan offline nah kalau sinkronos offline ini tatap muka offline adalah tradisional nah kalau ada asinkronos ini adalah seperti ini jadi dia belajar mandiri mencari sumber daya sendiri dan seterusnya nah inilah yang disebut dengan kalau digabungkan itu adalah dinamakan dengan hybrid learning ya dia belajar tatap muka secara online belajar tatap muka secara offline kemudian dia juga mencari sumber belajar secara mandiri ini disebut dengan asinkronos nah bagaimana nanti di kelas nah ini design seperti ini nah kita lihat disini nah ini kelas kita disini ya sedang dirancang seperti ini jadi ada dosen ada dosen mengajar disini ya ini ditempatkan kita ada dua dua master kelas nanti ada di ruang aula dan ada di ruang kuliah kalau di ruang aula itu ada sekitar kelasnya jumlah siswanya ada 30 sampai dengan 50 ya kalau di ruangan kelas itu ada 20 atau 30 ya kemudian nanti ada juga di kelas lain di luar kelas master misalnya ada di kelas sebelahnya tapi si dosennya disini kemudian ada lagi yang di luar di luar kampus ya ini disini contohnya ini melalui video jadi nanti di master kelas itu ada dosen sedang mengajar sedang mengajar kemudian diikuti juga oleh teman-teman di rumah yang mengikuti pembelajaran secara online nah itu yang disebut dengan hybrid nah kemudian tugasnya atau konten yang lainnya ada juga yang mengikuti e-learning pada jam itu ya jadi ini ada bayangkan kalau hybrid itu dalam waktu bersamaan dalam waktu bersamaan ya ada satu ada tiga tempat ada tiga host host pertama adalah di ikmi nah di ikmi itu kan ada beberapa kelas ya ada satu dosen yang apa namanya itu ngajar di sini di di kelas ada kelas lain yang mengikuti tetapi menggunakan ini ya menggunakan video zoom ya kemudian ada lagi yang di rumah ya ada lagi yang di rumah mengikuti juga dalam satu mata kuliah yang sama waktunya sama ada lagi nanti ada kelas e-learning tetapi dia tidak di kelas dan tidak juga video video tetapi video online jadi mengakses e-learning dalam jam yang sama dengan dosen yang sama mata kuliah yang sama nah ini adalah model baru teman-teman semuanya sehingga awas nanti jangan sampai anda loh saya hari ini ke kampus nggak ya nah ini juga saya titip kepada Prodi harus jelas banget ya saya sekarang ke kampus ya besok atau minggu depan mungkin anda tidak ke kampus tetapi anda tetap mengikuti pembelajaran di video zoom atau mungkin saja anda saya sekarang bagiannya e-learning ini adalah sebuah penjadwalan yang memang saat ini kita akan coba lakukan seperti ini teman-teman ya jadi kesiapan butuh kesiapan ya tidak hanya infrastruktur dan seterusnya ya kemudian gambar yang lain kita kira-kira lihat nah ini jadi intinya bahwa prinsip pembelajaran pada new normal ini nah dan akan masa depan ini nanti akan kita coba yaitu anda harus punya bagaimana kualitas konten ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Odi itu adalah sebetulnya berbasis kepada konten semua ya konten semua disitu jadi peserta didik harus apa namanya itu mengakses terhadap sumber belajar yang berkualitas jadi kami disini juga sangat rewel kepada dosen-dosen ya tentang konten pembelajaran jadi struktur konten itu didesain dan tolong anda juga harus mengikuti satu persatu yang disebut dengan learning path jadi belajarnya itu tidak bisa loncat-loncat ya jadi misalnya step satu step kedua dibaca dan seterusnya ya nah ada lagi disini ada ubiquitous computing ada juga adoption classroom ada juga personalis kurikulum nah ini apa namanya itu untuk pembelajaran masa depan nah jadi apa yang diperlukan ini ya orang ya proses proses itu sistem ini sangat berat juga di kami kenapa karena kami melayani sekian ratus ya kalau student body saat ini adalah 1120-an ya dimana kita 1120 ini sudah sudah harus memanfaatkan IT jadi kita harus betul-betul meningkatkan infrastruktur teknologi mengembangkan sistem itu pekerjaan kami ya sangat berat dan tuntutannya memang seperti itu kemudian people people ini adalah bukan hanya anda ya bukan hanya anda bukan hanya staff bukan hanya saya selagu semua dari mulai pimpinan ya pimpinan kemudian wakil pimpinan kaprodi dosen staff ya staff juga ini harus tahu tentang bagaimana proses pembelajaran hybrid ini ya kemudian mahasiswanya oleh karena itu mahasiswanya juga harus terbiasa dengan literasi literasi dan kesiapan dalam mengadopsi hybrid learning ini ya kemudian teknologi jelas ini teknologi ketersediaan perangkat teknologi baik di sisi kami maupun di sisi anda nah kami memaklumi mungkin tadi ada yang pelosok jauh nah coba cek apakah perangkat atau apa koneksi anda sudah bagus atau bagaimana apakah juga anda sudah punya perangkat pembelajaran ya seperti apa perangkat pembelajarannya ya memang saat ini biasanya yang mahasiswa KIP itu adalah di semester satu itu prihatin ya prihatin itu ya karena saya belum punya laptop ya sekarang coba anda yang pakai yang apa dulu yang apa adanya misalnya ada smartphone yang bisa terkoneksi insya Allah nanti setelah apa namanya anda mendapatkan biaya hidup itu nanti juga insya Allah anda ada perbaikan ya nanti juga ada tindakan selanjutnya ya apa namanya pengarah selanjutnya nah konten juga sama ini konten juga anda hanya jangan hanya sekedar download jadi jangan hanya sekedar download tapi setelah di download dibaca kemudian anda baca lagi apa namanya itu tentang materi pengayaannya materi pengayaan itu apa sih tujuannya apabila ada satu keterbatasan di dalam konten yang dibuat oleh dosen kemudian nanti anda bisa keluar pengayaan itu adalah sudah disediakan linknya nah itulah yang disebut dengan asinkronus artinya kita mempelajari dari sumber belajar yang tidak tidak langsung dari dosen artinya dari luar selama itu berkaitan topiknya kemudian sebagai evaluasi pembelajaran anda juga harus apa harus melakukan apa namanya itu evaluasi evaluasi itu adalah mengerjakan ya jadi suasananya harus terasa walaupun anda kondisinya di rumah pada saat jadwal di rumah tetap anda adalah kondisinya adalah belajar belajar sesuai dengan jadwalnya oke ya nah kemudian salah satu ini tantangannya memang mulai dari koneksi internet ke infrastruktur internet kemudian pirati komputer atau gawe aplikasi media pembelajaran konten digital yang berkualitas semua ini ya kita secara bertahap sedikit demi sedikit ikni membenahi ya kenapa karena kita ingin juga walaupun sampai saat ini belum kami belum merasa apa mempersembahkan yang sangat maksimal tetapi kami mencoba untuk apa namanya itu membenahi sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit terus ya karena SDM-nya kemudian kontennya dan terseterusnya dan kami bersepakat yaitu bukan hanya walaupun kemarin saya baca di detik katanya pandemik akan berakhir di 2022 Pak apakah 2023 itu akan onlinenya berhenti zoomnya berhenti e-learningnya berhenti kemudian ke kampus yang akan kami kembangkan adalah tetap polanya adalah pola hybrid kenapa karena ini adalah kita harus kembangkan karena ini adalah berbasis teknologi ya jadi kepada teman-teman semuanya ya yang pertama yang ingin kami sampaikan tetap semangat dalam belajar ya kemudian ikuti informasi-informasi dari sini dan seterusnya oleh karena itu dalam rangka persiapan ya semua ini ya jadi kami perlu benahi yang pertama ya berdasarkan data yang masuk tentang data vaksinasi nanti mohon dijawab oleh Mbak Gita dari sekian ratus orang itu yang angkatan 2021 baru berapa Mbak untuk data vaksinasi ya oke sebentar ya Pak jadi bagi yang belum ya melakukan vaksin dan dalam keadaan sehat kalau di vaksin itu harus sehat ya segera Anda memvaksinasi ya apa namanya berkunjung ya di vaksin ya kenapa karena ya kita di sini harus clear pada saat tatap muka suatu saat juga nanti akan akan kebagian ya tatap mukanya maka di sini Anda harus apa namanya tuh safety ya harus sudah di vaksin minimal pasti vaksin dosis ke satu kenapa demikian karena kami masih belum mendapatkan 100% data yang belum di vaksin ya nah kemudian tadi ada berapa Pak Pak Hadian untuk angkatan 2021 baru 121 orang yang mengisi data sudah di vaksin ini dia jadi kami juga karena apa karena kami harus izin Satgas dan seterusnya ya jadi mohon vaksin itu adalah bukan berarti sudah di vaksin bebas covid tetapi itu adalah antisipasi ya jadi kami masih menunggu data tersebut segeralah di vaksin kemudian bagi yang jauh tadi ya Pak Odi tadi ada yang jauh ya ada yang jauh dari mana nih dari si Amis dan seterusnya itu juga tetap nanti insya Allah akan kebagian tetap buka mas karena saat ini regulasi yang ada itu belum ada yang namanya ini kan karena kondisional pandemik ini karena memang force major jadi sehingga harus belajar dari jarak jauh ya pembelajar dari jarak jauh tetap pada saat nanti mendekati new normal jadi tetap Anda harus mengikuti tetap muka yang ada di sini entah itu dalam sebulan satu kali dua kali atau tiga kali nah itu ya jadi mohon ini menjadi sebuah persiapan nah berikutnya perangkat pembelajaran yang harus Anda miliki paling tidak itu adalah smartphone syukur-syukur kalau yang sudah punya laptop Anda belajarnya itu menggunakan laptop tetapi kalau yang belum Anda rencanakan dari sekarang itu adalah harus memiliki laptop caranya bagaimana nah ini akhirnya saya kembali lagi kepada nanti bagaimana mekanisme beasiswa tersebut nah setelah kita pertimbangkan dan seterusnya kami pun juga itu dari sisi kesiapan kami juga di sini melatih dosen-dosen dalam pembelajaran hybrid kenapa demikian kami tidak mau ada misalnya walaupun misalnya kita backgroundnya IT tetapi kan dalam metode mengajar hybrid ini ini barangnya juga baru baru tahun ini seperti apa karena dia saya misalnya mengajar kalau saya mengajar sekarang ini seperti sekarang saya hanya memikirkan Anda di Zoom tetapi kalau hybrid itu seorang dosen harus memikirkan tiga yang pertama dia memikirkan mata mahasiswa yang ada di depan kelas di ruang kelasnya yang kedua dia harus memikirkan harus memikirkan mahasiswa yang ada di e-learning bayangkan jadi multitask banget nah oleh karena itu kami masih di sini mempersiapkan apa namanya itu peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan pembelajaran hybrid nah pastikan bertanya kapan Pak mulai belajarnya oke nah bagi yang sudah kemarin ada beberapa mata kuliah itu yang sudah masuk ada tiga ya Mbak Gita ada berapa yang masuk ada bahasa Inggris apa lagi Pancasila ya Pancasila sama PDTI ada tiga nah berarti bagian tiga ini berarti tinggal menyelesaikan uasnya tinggal menyelesaikan uas nah apakah nanti uasnya dibarangkan dengan yang mata kuliah yang lainnya yang sekarang belum atau didahulukan itu teknis ya tapi tolong bagi yang sudah ini Anda harus sudah clear belajar di e-learning ya harus sudah clear belajarnya di di e-learning di situ dan mungkin yang sudah video conference atau yang sedang pertemuan ya sekarang atau sudah pertemuan seberapa nih Pak Odi berarti yang tiga mata kuliah itu jadi kalau yang tiga mata kuliah silahkan Anda materi-materinya didownload di e-learning ya nah berarti kalau Anda punya delapan pertemuan tinggal lima pertemuan delapan mata kuliah tinggal lima mata kuliah lagi yang akan berjalan di semester satu nah kemudian berdasarkan pertimbangan kami maka insya Allah perkuliahan yang tadinya besok hari Senin lusa ya karena kami juga lihat dari vaksin belum ada kemudian kami juga mempertimbangkan ada teman-teman yang jauh dan disana belum ada kos-kosan dan seterusnya jadi masih pertimbangan kesana ya akhirnya kami memberikan informasi hari ini bahwa insya Allah perkuliahan yang apa namanya itu yang akan berjalan pada dua minggu ke depan kalau dua minggu ke depan insya Allah pada hari Senin tanggal 18 kita akan memulai perkuliahan oke clear disini ya di jadwal perkuliahan tetapi Anda nanti ketika ini ada sosialisasi jadwal juga mohon pahami juga jadi Pak Odi kalau dengan teman-teman membuat jadwal itu nanti di misalnya minggu ini siapa yang akan hadir itu harus disimulasikan Pak karena terus terang aja saya juga sendiri juga wah ini hybrid jadi satu dosen harus memikirkan tiga titik titik di kampus nah belum lagi di kampus dibeda lagi di kelasnya nah itu kan juga ini titik di apa namanya itu di jump kemudian titik yang di belajar itu teman-teman semuanya nah yang berikutnya tentang status mahasiswa ya ini yang menjadi sebuah beberapa pertanyaan ini mohon juga disikapi dengan bijak mohon juga disifikasi dengan tenang ya jangan emosional ya kenapa karena ini semua juga menjadi perhatian bukan hanya Anda tetapi kami disini nah yang pertama jalur penerimaan mahasiswa baru itu ada dua ya yaitu jalur reguler dan jalur beasiswa oke ya jalur reguler dan jalur beasiswa nah jalur reguler itu tidak ada masalah artinya bahwa kita menerima ya untuk prodi-5 prodi yaitu TI RPL SI KA dan MI ya nah untuk jalur beasiswa itu adalah khususnya beasiswa yang didanai oleh pemerintah itu adalah KIP ya itu KIP yaitu Kartu Indonesia Pintar jalur KIP itu ada dua yang pertama itu adalah saya inikan dulu ya jadi yang pertama jalurnya KIP reguler KIP reguler yang kedua KIP aspirasi apa itu KIP reguler KIP reguler adalah KIP yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga layanan Dikti wilayah 4 Coba Barat ya nah kuotanya diberikan oleh LLDT maka disebut dengan KIP reguler dan itu adalah KIP LLDT untuk berapa prodi untuk tiga prodi jadi yang jalur KIP itu ada prodi yang dibuka TI MI sama KA itu yang dibuka kenapa yang prodi RPL dan SI itu masih statusnya prodi baru Insya Allah tahun depan sudah menerima KIP untuk prodi RPL dan SI nah sedangkan yang jalur aspirasi itu adalah jalur yang diberikan oleh disebutnya usulan masyarakat ya urusan masyarakat itu diberikan oleh fraksi artinya perwakilan kita yang ada di pusat ya nah saat ini ya saat ini ada beberapa teman ya atau rekan-rekan semuanya yang belum di statuskan atau di asese atau di approve ya untuk jalur KIP-nya secara formal perhatikan Anda sudah diterima di ikmi selaku mahasiswa baru jadi mekanismenya Anda daftar kemudian Anda seleksi kemudian Anda dites oleh kami kemudian baru kita umumkan bahwa Anda adalah diterima sebagai mahasiswa STMI ikmi lalu kita punya kuota atau kita punya kesempatan mengusulkan kepada pemerintah ya bahwa ini kita punya mahasiswa baru yang diperjuangkan beasiswanya ya jadi ada yang sudah apa namanya ditetapkan artinya sudah diusulkan sudah di approve ada juga yang belum nah bagaimana menyikapi itu semua ya saat ini kami sedang memperjuangkan ya bahwa Anda ya untuk diusulkan mendapatkan beasiswa ini sedang kami usahakan secara formal secara resmi saudara sudah menjadi mahasiswa kami ya jadi jangan ribut masalah NIM ya sekali lagi ya jadi Mbak Gita tolong nanti untuk yang masalah NIM itu sebetulnya ketika mahasiswa sudah diumumkan itu adalah sebetulnya sudah mendapatkan NIM karena sudah di apa namanya diterima oleh IKMI ya sebagai mahasiswa tetapi untuk hak atau misalnya untuk usulan beasiswa bagi yang belum itu sampai saat ini kami sedang memperjuangkan kenapa karena kami juga saya sendiri yang apa namanya itu terkadang terlibat ya dengan orang pusat itu karena biayanya itu kan keluar dari pusat pembiayaan dan layanan pendidikan ya dari ke Kemdikbud kemudian saya juga bagaimana memperjuangkan Anda lah intinya begitu tetapi ya apabila ada hal-hal yang memang sifatnya krusial pun kami juga akan menyampaikanlah kepada saudara jadi saya dalam hal ini ada yang sudah kuliah tetapi ada yang belum kuliah ada yang belum PKKMB nah saya jelaskan tentang PKKMB PKKMB itu adalah kegiatan pekan pengenalan kehidupan mahasiswa baru dimana pada saat mahasiswa baru mendaftar saat ini sebelum dia masuk dia harus mengikuti PKKMB konsekuensinya mengikuti PKKMB sertifikat PKKMB akan dijadikan syarat untuk mengajukan ujian sidang atau tugas akhir nah bagaimana kalau tidak ikut PKKMB tahun ini ada dua permasalahan di situ ya ini sebagai contoh begini kami dulu ada penerimaan gelombang satu reguler ya belum ada KIP gelombang satu gelombang dua gelombang tiga nah yang PKKMB itu karena PKKMB ini jatuhnya pada bulan September waktu itu masih akhir Agustus sementara masih ada yang ingin berminat jadi mahasiswa baru yaitu dia daftar bulan September Oktober maka yang daftar September Oktober itu itu diperbolehkan harus mengikuti PKKMB tahun depan karena PKKMB tahun yang berjalan itu sudah dilaksanakan pada akhir Agustus nah yang kemarin kasusnya adalah ada yang belum ada yang sudah yang sudah berarti itu adalah yang katakanlah apa yang 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 belum itu katakanlah kasnya ada tersendiri ya kenapa karena mungkin yang saya dilihat dari data yang ada bahwa datanya yaitu yang sedang diperjuangkan KIP nah terus kapan Pak PKKMB-nya ada dua alternatif yang akan kita lakukan yang pertama ketika nanti saudara sudah ada informasi perjuangan kami selesai ini sukses untuk mengusungkan bahwa ini tentang apa namanya itu beasiswanya maka akan dilaksanakan juga gelombang kedua atau nanti lihat kondisinya karena kami juga harus menghadapi pelaksanaan sudah di bulan Desember itu enggak masalah PKKMB itu tahun yang akan datang pun itu bisa ikut ya kenapa karena tahun yang 2020 pun kemarin ikutnya di 2021 mereka mereka lah yang itu adalah daftar di gelombang tiga mepet banget ke dalam sementara PKKMB itu selesai jadi kita juga punya pertimbangan pertimbangan case-nya tersendiri khusus jadi kalau misalnya yang daftarnya di awal ya wajib harus ikut dan sudah tidak ada problem istilahnya wajib ikut tetapi kami juga memberikan sebuah ini case-nya tersendiri maka kami punya mengeluarkan kebijakan PKKMB-nya bisa kita adakan gelombang kedua atau kita bisa selenggarakan atau diikut sertakan di tahun depan nanti juga ketika di tahun depan asal jangan dua tahun atau tiga tahun yang akan datang jadi harus tahun depannya tidak boleh misalnya ah nanti saya ikutnya di tahun 2023 aja padahal Anda masuknya 2021 nggak bisa jadi harus ikut di tahun 2022 nah oleh karena itu itu masalah PKKMB kemudian mudah-mudahan ya dengan kita punya spare waktu yang persiapan ini dua minggu ini jadi sodara juga apa namanya tuh sodara juga bisa mempersiapkan diri ya mudah-mudahan ada rezeki untuk mengadakan atau membeli smartphone yang bagus kenapa karena kalau tidak punya teknologi perangkat pembelajaran sekarang syukur-syukur Anda sudah mempersiapkan diri untuk memiliki laptop nah kemudian bagi yang jauh siap-siap mungkin mencari tempat dan seterusnya ya di lingkungan sekitar sini dan seterusnya atau mungkin nanti Anda ada jadwalnya seperti apa nanti itu adalah di teknis ya nah itu teman-teman yang ingin saya sampaikan sebetulnya ya mudah-mudahan ya ada ada apa namanya tuh kebaikan untuk kita semua ya sehat ya dan juga sodara tetap semangat di dalam mengusung kesuksesan yang akan datang jangan lupa saya nanti akan sering rewel ya kenapa ini kehadirannya sekian kenapa ini jadi kita harus kalau Anda misalnya mendapatkan beasiswa itu harus betul-betul dipertahankan bukan Anda harus apa namanya tuh bagaimana seharus menggantinya sebetulnya jangan dipikirkan itu harusnya bagaimana setelah mendapatkan beasiswa itu Anda juga mengimbangi daripada komitmen Anda dalam belajar ya itu saja Magita silahkan tiga pertanyaan aja saya sekiranya bisa oke baik terima kasih tadi anak-anak pengarahannya kepada teman-teman yang mau bertanya silahkan resen dan juga saya mengingatkan di bagian chat ada link untuk absensi kegiatan pengalahan akademik pada hari ini oke yang pertama Mas Muhammad Mas Rehan Rizki ya gue mau nanya gue mau tanya kan kalau waktu ngisi formulir itu kan ada yang belum vaksin kebetulan kebetulan misalnya besoknya itu vaksin dihitungnya belum atau sudah vaksin setelang isi itu baru vaksin gitu oke mungkin saya bantu jawab ya Pak Dian untuk yang pengisian formulir data perangkat dan juga vaksin itu bagi teman-teman yang mungkin baru vaksin baru-baru ini atau setelah teman-teman sudah mengisi formulir silahkan bisa diisi lagi formulirnya apabila ada perubahan data vaksinasi dan juga data gadget nanti akan kita ambil adalah yang paling terakhir datanya oke mudah-mudahan dapat menjawab ya Mas Rehan iya bu iya terima kasih oke baik selanjutnya Mas Muhammad Aditya Pratama iya kak keringatannya suaranya iya mau nanya nih kan saya kan masuk ke gelombang 3 ya nah mau nanya kalau misalkan gelombang 3 itu kan gak kekejar dengan matkul dasarnya kan ya nah apa matkul dasar itu di offline kan atau di online kan ya kak terima kasih untuk pembelajarannya tuh kak ya oke teman-teman nanti yang 3 data kuliah yang sudah ada pernah diikuti oleh teman-teman di awal kemarin itu akan diselenggarakan lagi barangan dengan semester 1 yang matakuliah misalnya yang 5 mata kuliah nah untuk jadwalnya sendiri kemungkinan sama tetap muka dan juga ini ya hybrid jadi tetap muka terus ada telekonferensi dan juga e-learning gitu jadi 2 hari 2 hari sesuai jadwal Pak Gita saya mau jawab yang cat dulu nih supaya tidak ini oke baik Pak Gita boleh Anda punya berpikir gini ya Mas Roni kalau beasiswanya gagal didapat statusnya gimana oke ini memang saya juga bertanya seperti itu jadi begini kita benchmark atau ini ke belakang ya memang ini tahun kemarin itu kita saya saya sampaikan beasiswa yang diusulkan adalah 100% terserap tahun kemarin ya kenapa bahkan kita kuotanya masih ada tetapi kuotanya tidak ada yang tahun kemarin mahasiswanya ya mahasiswanya tidak ada ya sudah selesai tidak ada data lagi ya jadi kuotanya masih ada tahun kemarin ya nah tahun sekarang ini ada sedikit perbedaan mekanisme ya jadi perlu diketahui bahwa untuk yang masalah khususnya jalur aspirasi dan sistem dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang tetapi pada prinsipnya insyaallah kami mencoba dan mencoba memperjuangkannya ya jadi kepada teman-teman yang berdoa saja berdoa saja mudah-mudahan dari doa saudara juga dari yang sekian orang itu ya ada yang sholat tahajud ya tiap malam ya kan ya kami juga disini berusaha secara lahir dan mungkin juga ada yang batinnya ini ya Allah ya sehingga kita bisa mendapatkan tetapi kami tidak diam ya kami tidak diam kami juga sudah apa namanya itu kesana kemari ya bagaimana memperlukan saudara termasuk yang kemarin ada satu case dimana ada sekian data yang alhamdulillah tapi sudah kita clearkan ya walaupun itu ada sedikit kesalahan di staff kami tapi itu sudah clear ya nah jadi wajar ketika saudara punya kekhawatiran seperti itu tapi kami pun juga tidak diam artinya mencoba untuk berusaha sangat maksimal ya insyaallah masih ada waktu ya insyaallah kita berpikir ini jadi jangan pesimis kita optimis ya nah bukan berarti saudara itu tidak jadi mahasiswa ikmi gitu jadi walaupun gini ya contoh ya contoh ya ini nih maitnya nih tetap saudara itu jadi mahasiswa ikmi gitu bukan berarti saudara tidak jadi mahasiswa ikmi jadi tolong persepsinya agak di ini ya jadi hanya saudara tidak dibiayai pendidikannya oleh pemerintah gitu terus sebenarnya punya apa namanya jadi mahasiswa kemas mahasiswa ini gimana ya saudara jadi mahasiswa ikmi karena udah diterima karena komitmen kami kan sudah menerima saudara sebagai mahasiswa di SMI gitu mas mahasiswa ini paham ya oke baik tadi ini ada pertanyaan dari yang belum pertanyaannya apakah mahasiswa yang belum dapat kit ini apa yang belum tetapkan ini apakah wajib mengikuti perkuliahan dan juga kira-kira kapan ada informasi penetapannya jawabannya informasi penetapan saya tidak bisa jawab karena itu kaitannya dengan Puspaldik ya dengan orang perusahaan ya jadi intinya bahwa untuk yang apa namanya itu belum ditetapkan ya itu statusnya dalam memperjuangkan dan untuk perkuliahan lebih enaknya kita klirkan saja setelah saudara dinyatakan sudah diindikan tetapi begini kami banyak punya strategi lain ya misalnya kalau masalah akademik itu ada di tanggung jawab kita ya bukan di masalah di sana jadi mau kita masuk apa misalnya kuliahnya November mau apa itu ada di kita itu kebijakan di internal ya jadi memang mudah-mudahan dalam waktu dua minggu ini ya itu sudah ada seiring dengan tanggal 18 lah katakanlah karena ini juga anjuran kita sudah koordinasi dengan LLDT juga ya mengenai kansus saudara ya alangkah baiknya memang setelah clear itu ya jadi sekarang perkuliahannya mudah-mudahan barang di tanggal 18 jadi saya saya tidak memberikan oh insyaallah ini pasti diterima karena kasusnya berbeda ini ya kasusnya berbeda ya tetapi kalau 100 kemah siswaan sudah diterima tetapi kita ingin memperjuangkan ya perkuliahan apa namanya itu beasiswa saudara dan kami pun sudah tahu jawabannya ketika silahkan Anda bayar dulu nanti di ini nggak akan mungkin Anda mau kan betul nggak ya jadi apa namanya itu ini adalah sesuatu yang berbeda jadi kami bisa saja kalau kita ini perkuliahan dipulai silahkan Anda bayar dulu dan jawabannya Anda tidak akan mungkin untuk bisa melakukan itu karena tujuan Anda juga sama ingin meraih beasiswa itu ya oke terima kasih oke baik Pak Dian sudah dijawab tadi lagi dari tiga pertanyaan mungkin saya cukupkan sampai disini kegiatan kita pada hari ini ya Pak Dian Pak Odi dan juga teman-teman semuanya saya usahkan terima kasih kepada Pak Dian dan Pak Odi atas waktunya dan juga sudah memberikan Pak Gita mohon yang di chat nanti ditampung saja supaya nanti kita bisa berkoordinasi ada hal-hal dari mereka yang kadang-kadang bertanya yang memang harus kita diskusikan jadi mungkin tidak disini karena memang waktu kita terbatas jadi mohon dengan menyikapi bijak ya silahkan nanti ini ini apa nih misalnya tidak ikut PKKMB nah ini juga pokoknya di record aja chatnya nanti kita ini mbak ya terima kasih mbak ya baik pak ya oke sekali lagi saya usahkan terima kasih Pak Dian dan Pak Odi atas waktunya dan juga penjelasannya kepada teman-teman mahasiswa di angkatan 2021 pada siang hari ini semoga sudah memberikan pencerahan gitu ya kepada teman-teman yang mungkin masih bingung mengenai informasi akademik dari kegiatan kita di segera satu ini dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga mendengarkan secara sesama dengan baik apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Oli dan Pak Dian saya dan juga mewakili institusi dan juga dari narasumber kita pada siang hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan baik secara penyampaian ataupun dari kelainan kepada teman-teman mudah-mudahan kita bisa segera bertemu di semester 1 ini segera melangsungkan perkuliahan secara baik ya teman-teman dengan teman-teman semuanya oke demikian teman-teman saya tutup secara ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu Gita sebelum saya close pertanyaan-pertanyaan direkod jawab lanjutnya apa saya jawab nanti oke ya sudah sudah dicatat semua sudah oke kita tutup jumpa ini tutup selamat 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 Terima kasih.